Satuan Lantas Polres Kerinci melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan protokol kota Sungai Penuh. Hal itu dilakukan untuk menghindari kemacetan selama bulan suci Ramadhan. Personal kepolisian Satuan Lantas Polres Kerinci terus bersiaga dan melakukan pengaturan atau rekayasa arus lalu lintas selama bulan suci Ramadhan. Untuk pengaturan rekayasa arus lalu lintas di pusat kota Sungai Penuh, terutama di lokasi pasar Mambu dan pasar Ramadhan, disekat dengan rambu lalu lintas. Dan hanya diperlakukan satu arah, sehingga tidak mengganggu aktivitas warga yang sedang berbelanja. Kasel Lantas Polres Kerinci AKP Isnandar mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penertipan dan pengaturan lalu lintas selama Ramadhan 1445 Hijriah. Pihaknya menghimbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat bergendara untuk menghindari terjadi kejelakaan di keramaian. Berbagi peran, berbagi tugas, jalankan peramanan atau lintas pada suatu ini. Terus juga, saya minta juga alapan masyarakat akan kemaskannya tanpa yang jadi ketentuan. Ketentuan yang kita tutup, masyarakat jangan masuk ke sini, Pak. Ya, ini ada arus keluar. Terus, di sana itu ada larangan parkir. Nah, seperti contoh, contoh di depan ini, Pak. Untuk ke parkir itu harus diperjelaskan bahwa di sini tidak ada parkir, karena harus itu bebas keluar masuknya. Ya, berarti titik yang mana saja yang tidak dibolehkan untuk parkir, yang di sekitar sini, Pak? Di depan kami ini ada tiga titik, Pak. Satu titik di sini, satu titik di sini, satu titik di sini.